Bab 620, Ahli Masuk Ketempat Pemula Sander tertawa. Pemimpin Sekte Siangyun ini agak menarik. Dia tahu kalau pihak lain pasti mempunyai maksud tersendiri, tapi dia tidak peduli. Dia melambaikan tangannya dan berujar, nanti kita kontak lagi. Sesudah mengatakan itu, dia menghilang di kejauhan. Senyuman di muka Uren berangsur-angsur menghilang, dan sesudah hening lama, dia kembali ke Sekte Siangyun. Dia mengadakan pertemuan Sekte. Semua master dari Sekte Siangyun berkumpul di satu aula. Uren memandang semua orang di aula, lalu berujar, semuanya, aku sudah mencapai kesepakatan dengan Tuan Mudaye. Kita akan menjadi sekutu mulai sekarang, dan kita akan hidup dan mati bersama. Seorang tetua mengingatkan, ketua, dia hanya sendirian. Uren melirik ke arah sesepuh yang sedang berbicara. Dasar bodoh, apa menurutmu dia benar-benar sendirian? Tetua itu bingung, dia. Uren berujar dengan tegas, Tuan Mudaye sudah mengaku kepadaku. Dia adalah Tuan Muda keluarga Ye di luar. Tahukah kamu keluarga Ye? Itu adalah klan super terbesar di dunia luar. Masternya banyak bukan main. Satu master saja sudah bisa membunuh orang di seluruh alam semesta. Tetua itu ragu-ragu sejenak, lalu berujar, lalu, kenapa dia bisa diburu sejauh ini? Uren hendak berbicara ketika seorang tetua berjubah hitam di sampingnya sontak berujar, mungkin karena sengaja dibiarkan. Tindakan keluarga besar seperti itu tidak dapat dinilai dengan standar biasa. Uren menepuk pahanya dan berujar, Lia, itu hanya dibiarkan bebas. Tuan Mudaye bilang kalau keluarga Ye melatih kepala keluarga mereka dengan dilepaskan keluar, karena kepala keluarga yang bangkit dari penderitaan lebih kuat. Seorang tetua bertanya, jadi, dia datang ke sini untuk mencari pengalaman. Uren mengangguk cepat, ya. Tetua itu ragu-ragu sejenak, lalu berujar, ketua, apa itu bisa dipercaya? Sebelum Uren dapat berbicara, tetua berjubah hitam itu berujar, semuanya, sesudah menghancurkan klan Wang sebelumnya, Tuan Mudaye tidak mengambil satupun harta yang ada. Apa artinya ini? Artinya dia tidak peduli sama sekali. Coba pikirkan, latar belakang keluarga seperti apa yang dia punya sampai begitu meremehkan sumber leluhur. Para tetua lainnya juga mengangguk. Saat itu, Tuan Mudaye pergi dengan sangat anggun, bahkan tanpa menoleh ke belakang. Jadi, semakin dianalisis, semakin mereka merasa kalau Tuan Mudaye tidak sederhana. Melihat ini, Uren menghela nafas lega. Walau dia adalah ketua sekte, masih ada tekanan untuk membentuk aliansi dengan Sander, karena Sander sendirian. Dan selanjutnya, mereka mungkin harus menghadapi lebih banyak musuh. Pada saat itu, kalau mereka tidak berhati-hati, orang-orang di sekte tersebut mungkin akan marah dan merasa kalau aliansi ini tidak seharusnya dibuat. Sekarang, semua orang sudah percaya pada Sander, jadi tidak akan ada perselisihan di dalam nantinya. Ini adalah pilihan semua orang. Bukan hanya dia sendiri yang memilihnya. Ringan sama di jinjing, berat sama di pikuh. Adapun apa Sander mempunyai dukungan di belakangnya, dia sebenarnya agak tidak percaya. Di pegunungan yang luas, Sander berubah menjadi cahaya pedang dan membubung langsung ke langit. Namun dalam sekejap, kekuatan tak terlihat jatuh dari langit dan langsung membawanya kembali ke tempatnya berada. Saat mendarat di tanah, beberapa gunung di sekitar Sander berubah menjadi bubuk. Sander kembali naik ke langit. Dengan cara ini, Sander memukul segel yang ditinggalkan Wan berulang kali. Dia sekarang menggunakan segel ini untuk melatih dirinya, dan harus dikatakan kalau sesudah mengubah mentalitasnya, dia tidak lagi membenci kekuatan segel ini seperti sebelumnya. Dia secara bertahap menjadi akrab dengan kekuatan segel ini. Dan selama pertempuran, Sander juga menemukan kalau kekuatan segel ini akan meningkat sesuai dengan kekuatannya sendiri. Sederhananya, makin kuat kamu, semakin kuat pula segel itu, dan hampir tidak ada batas atas. Ini adalah lawan yang sempurna untuk Sander. Angel juga keluar dari menara, lalu mencoba berlatih dengan segelnya. Dua. Dari langit, cahaya pedang jatuh lurus ke bawah. Begitu kali ayah pedang menghantam tanah, seluruh daratan meledak, dan debu yang tak terhitung jumlahnya menghubung ke langit. Di tengah debu, Sander melambaikan lengan bajunya, cahaya pedang bergoyang, dan debu di sekitarnya pun langsung hilang. Sander menengadah ke langit, menyeringai, menghentakkan kaki kanannya, dan sekali lagi berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit. Cez. Waktu dan ruang langsung terkoyak oleh pedang ini. Di atas langit, kekuatan mengerikan mengalir turun. Mengenai cahaya pedang secara langsung. Dua. Cahaya pedang pun hancur. Sander langsung jatuh, tapi saat berikutnya, dia naik ke langit lagi untuk melawan kekuatan segel, tapi kali ini berbeda. Saat pedang Sander masih beberapa meter jauhnya dari kekuatan segel, badan Sander langsung menjadi ilusi. Superposisi ruang dan waktu. Ini pertama kalinya dia menggunakan teknik pedang ini. Pedangnya terhunus. Dua. Kekuatan penyegelan misterius sontak hancur. Melihat ini, Sander tersenyum, tapi dalam sekejap, kekuatan yang lebih kuat jatuh langsung dari langit. Bang. Cahaya pedang pecah, dan Sander jatuh ke tanah lagi. Kali ini, butuh waktu lama bagi Sander untuk merangkak keluar dari lubang di tanah. Sander terbaring di tanah, dengan darah mengucur dari sudut mulutnya. Sander menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia menemukan kalau segel itu ternyata mempunyai celah. Selama kekuatannya meningkat secara tak terduga, segel itu bisa rusak dalam sekejap. Namun, masalahnya adalah, kekuatan segel selanjutnya akan jauh meningkat. Namun, ketika kekuatan segel berikutnya mendarat, dia adalah orang normal dan tidak akan tertekan oleh kekuatan segel tersebut. Di saat ini, dia sama saja dengan berada di luar. Selama dia memahami momen ini, dia bisa melakukan banyak hal. Sander menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu berdiri, dan sekali lagi berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit. Kali ini, dia tidak lagi menunjukkan keterampilan pedang apapun, tapi hanya mengasah kekuatan pedang tak tertandingi dan ilmu pedang. Niat pedang dan ilmu pedang adalah intinya. Dengan cara ini, Sander dan Angel bertarung melawan kekuatan segel berulang kali. Alhasil, kekuatan kedua bersaudara itu meningkat pesat. Tidak hanya kekuatan Sander, tapi juga kekuatan Muyan, dua jenderal dewa dan banteng suci liar yang sedang berlatih di menara kecilnya sudah meningkat pesat. Bagaimanapun, mereka mendapat banyak sumber leluhur dari Sander, dan mereka juga ada di menara kecil. Adapun para jenius muda seperti Dinda dan Galuh, walau kekuatan mereka sudah meningkat pesat, mereka masih terlalu muda dan tidak bisa dibandingkan dengan generasi yang lebih tua. Namun, belum tahu nanti ke depannya. Di luar lubang langit wan. Sekarang ini, empat keluarga keturunan makhluk dewa sudah mengepung pintu masuk dan keluar lubang langit wan. Tidak hanya itu, dengan upaya bersama dari empat keluarga besar, kecuali Akademi Doha, tidak ada satupun pihak yang diperbolehkan mendekati lubang langit wan. Ini jelas merupakan upaya untuk memonopoli semuanya, orang-orang hanya bisa marah dan tidak berani angkat bicara. Mau bagaimana Igi, tinju dari empat keluarga besar itu sangat keras, walau mereka marah, mereka harus diam. Nawang melihat ke pintu masuk lubang langit wan di kejauhan dan tetap diam. Sebenarnya, dia juga sedikit tidak sabar untuk memasuki lubang langit wan, tapi belajar dari klan Wang, dia tetap tidak berani mengambil risiko. Tunggu. Tunggu kabar dari orang-orang di dalam. Hampir di saat yang bersamaan, empat keluarga besar menerima pesan tersebut. Sesudah beberapa saat, Nawang dan yang lainnya saling memandang, dan paluk berujar dengan suara yang dalam, ternyata bukan Sander yang membinasakan klan Wang, tapi pasukan lokal di lubang langit wan. Semua orang merasa lega. Kalau klan Wang dihancurkan oleh Sander sendirian, maka mereka akan sangat panik. Bagaimanapun, Sander baru berusia 20-an, apalagi sekarang dalam kondisi kultifasinya di segel. Namun kalau klan Wang dihancurkan oleh pasukan lokal di lubang langit wan, situasinya akan sangat berbeda. Target mereka adalah Sander, bukan pasukan lokal di lubang langit wan. Nawang sontak berujar, kita coba kirim seseorang untuk berbicara dengan pasukan lokal di lubang langit wan. Paluk menggelengkan kepalanya. Sepertinya akan sulit, kekuatan di dalam sama sekali tidak mengetahui tentang keluarga keturunan makhluk dewa seperti kita, ditambah ada lagi kekuatan segel yang ditinggalkan wan. Jadi, mereka tidak perlu menghargai kita sama sekali. Yoda berujar, beri mereka keuntungan dengan membantu kita menangkap Sander. Nawang berpikir sejenak lalu berujar, boleh juga ide ini. Paluk berujar, masing-masing dari kita keluarkan 5 sumber leluhur, jadi total ada 20 sumber leluhur. Aku rasa mereka akan tertarik. Yoda bertanya, siapa yang harus dikirim? Nawang berujar, setiap keluarga akan mengirimkan satu. Yoda tersenyum dan berujar, oke. Paluk dan Kaifan juga menganggu. Mereka berempat langsung mengirim empat master ke lubang langit wan. Nawang sontak memandang Paluk, apa orang-orangmu sudah memasuki sungai waktu? Paluk menganggu, mereka sudah memasuki sungai waktu. Nawang menganggu, kita tetap harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Kalau kekuatan di lubang langit wan tidak mau bekerja sama, kita hanya bisa menggunakan orang-orang dari keluarga Sander untuk memaksanya keluar. Paluk berujar sambil tersenyum, paling lama dalam tiga hari, orang-orangku akan kembali bersama anggota keluarganya. Kita akan lihat apa Sander bisa begitu keras hati dan menyaksikan anggota keluarganya mati satu persatu. Nawang menganggu, dia tidak merasa kalau perilaku ini sedikit rendah. Mereka yang melakukannya hal-hal besar di zaman kuno dan modern tidak pernah terpaku pada hal-hal sepele. Di Sungai Waktu Pada hari ini, lebih dari belasan master memasuki sungai waktu zaman dulu. Mereka adalah anggota keluarga Chen, yang memimpin adalah tetua pertama Chen bernama Oza. Agar tidak terjadi hal tidak terduga, Paluk langsung meminta tetua pertama keluarga Chen untuk memimpin tim. Oza adalah master yang mencapai tingkat puncak ranah master langit, dan orang-orang yang dibawahnya semuanya berada di ranah Kaisar. Pasukan ini sangat mewah. Oza memandang ke ujung Sungai Waktu di kejauhan dan terkekeh, sungguh tidak mudah untuk datang ke tempat ini. Memang tidak mudah memasuki Sungai Waktu di zaman dahulu, itu karena para dewa pernah meninggalkan segel di persimpangan kedua tempat tersebut. Kali ini mereka bisa masuk hanya karena empat keluarga besar bergabung dan membuka segel untuk beberapa lama. Di sebelah Oza, seorang lelaki tua tersenyum dan berujar, aku penasaran dengan peradaban seni bela diri di Sungai Waktu ini. Kalau terlalu lemah, itu akan membosankan. Oza tersenyum dan berujar, kita masuk ke sini, bisa dibilang ahli datang ke tempat pemula, ya. Hahaha. Orang-orang lainnya juga langsung tertawa. Dari sudut pandang mereka, misi ini tentu saja tidak sulit sama sekali. Bagi mereka, datang ke sini seperti ahli mengunjungi tempat pemula. Sekarang ini, seseorang sontak berujar, ada orang. Semua orang melihat kekejauhan. Di ujung pandangan mereka, ada seorang gadis kecil yang sedang melihat sesuatu dengan sembunyi-sembunyi. Di bahunya, ada sesuatu yang berbulu putih. Benda berbulu putih itu juga melihat ke kiri dan ke kanan dengan sangat waspada. Bersambung. 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 Bersambung.